Intro Sejak masa kampanye pemilihan gubernur, wakil gubernur DKI Jakarta dimulai pada 26 Oktober lalu, ketiga pasangan calon yang berlaga telah belusukan ke sejumlah wilayah Jakarta untuk berkampanye. Mereka berupaya memikat warga, mengadu visi-misi membangun ibu kota 5 tahun mendatang. Tentu semua ini membutuhkan dana. Lalu berapa dana kampanye yang mereka laporkan ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU? Berikut fakta dan datanya. Dari ketiga pasang calon kandidat pemimpin DKI Jakarta, tim mana yang paling bergelimbang dana kampanye? Dari data yang dilaporkan ke KPU, pasangan Basuki Cahaya Purnama Jarod Saiful Hidayat tertinggi dalam pengumpulan dana kampanye. Tercatat pasangan nomor urut dua ini memiliki 60 miliar rupiah dana kampanye. Disusul pasangan Anis Baswedan Sandiaga Uno yang bermodalkan 46,7 miliar rupiah untuk berlaga di ibu kota. Ada pun di nomor buncit soal dana kampanye yang dilaporkan ke KPU adalah pasangan Agus Widoyono Silviana Murni, yaitu 9,1 miliar rupiah. Belakangan dana kampanye Agus Silvi bertambah menjadi puluhan miliar rupiah. Lalu, dari mana dana kampanye masing-masing pasangan calon? Kita mulai dari pasangan nomor urut satu, Agus Widoyono Silviana Murni. Dari 9,1 miliar dana kampanye yang dilaporkan, terbesar yaitu 4,4 miliar rupiah berasal dari sumbangan individu. Dan 3 miliar rupiah berasal dari patungan empat partai pengusung, yaitu Partai Demokrat, PKB, P3, dan PAN. Sisanya, 175 juta rupiah berasal dari donasi kelompok. Serta 35 juta rupiah yang berasal dari kocek pribadi pasangan calon, yaitu Agus dan Silvi. Sementara pasangan nomor urut dua, Basuki Cahayapurnama Jarosayful Hidayat, dana kampanye terbesarnya berasal dari sumbangan individu, yaitu 45,6 miliar rupiah. Sisanya, 14,4 miliar rupiah dari sumbangan badan usaha. Dana kampanye ini sebanyak 90 persennya akan digunakan jor-joran satu bulan terakhir pada masa kampanye. Ada pun pasangan calon nomor urut tiga, Anies Baswedan, Sandiaga Uno. Dana kampanye-nya berasal dari kocek pribadi sang calon Wagup. 100 persen dana kampanye sebesar 46,7 miliar rupiah menurut Sandiaga Uno, sumbernya dapat dipertanggungjawabkan. Dana ini digunakan untuk kampanye, sumbangan ke beberapa kegiatan penyeluhan maupun pelatihan. Termasuk untuk operasional kunjungan Sandi ke hampir seribu titik belusukan di berbagai wilayah Jakarta sejak awal pencalonan satu tahun lalu. Menurut Sandi, dana yang sudah dikeluarkannya ini tidak sampai 1 persen dari kekayaannya. Maklum, pendiri grup Saratoga ini adalah calon terkaya dengan harta mencapai 3,8 triliun rupiah dan 10.347.381 dolar Amerika. Berbeda dengan pasangan lainnya, Ahok Jarod yang mengumpulkan dana kampanye 100 persen dari masyarakat dengan tagline Kampanye Rakyat. Total dana kampanye yang terkumpul 60 miliar rupiah berasal dari 10.385 orang. Penggalangan dana terbesar dari kegiatan gala dinner. Dalam sekali gala dinner, Ahok Jarod mampu mengumpulkan dana 500 juta rupiah hingga 1,5 miliar rupiah. Komisi Pemilihan Umum KPU mengatur selama kampanye, masing-masing pasangan calon tidak boleh menghabiskan uang lebih dari 230 miliar rupiah. Jumlah sumbangan dana kampanye juga dibatasi. Dari perseorangan maksimal 75 juta rupiah, dari kelompok atau badan usaha swasta maksimal 750 juta rupiah. Jika berlebih, kelebihan dana ini harus disetor kekas negara. Dana kampanye ini harus dilaporkan ke KPUD selama 3 kali. Demikian fakta data kali ini. Saya Veronika Moniaga, pamit sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!